Pada video kali ini, kita akan mencoba membuat plugin baru. Yang harus kita lakukan adalah, Pertama, membuat proyek baru. Kedua, mengaktifkan proyek. Ketiga, membuat file teks readme. Dan keempat, mengetes proyek. Langsung saja, langkah pertama. Dengan menggunakan iWP DevTools, Anda cukup mengisi formulir-formulir yang disediakan. Klik Projects, selanjutnya kita klik Get Started pada kotak Add Project. Ada tiga kotak yang harus kamu isi yaitu, General, Author, dan Author. Pada kotak General ada Project Name. Project Name merupakan nama plugin yang akan kamu buat. Ini hanya boleh menggunakan karakter A sampai Z dan spasi. Ingat karakter A sampai Z dan spasi. Setelah itu kita isi juga, Shot Name. Shot Name itu nama plugin yang ditulis dalam tiga karakter dan tidak boleh lebih. Kemudian, Project URL merupakan link dari plugin kamu. Selanjutnya, Shot Description diisi dengan deskripsi pendek tentang plugin kamu. Dan selanjutnya, tag diisi dengan tag plugin kamu, seperti misalnya, Slider, Images, dan lain-lain. Versi Yon, versi plugin, ini juga harus diisi. Nah, pada sebelah kanan ada kotak tentang Autor. Isian, Autor, ditulis dengan nama kamu. Sedangkan, Autor URL merupakan website kamu. Selanjutnya isi juga, Lisensi, yang kamu gunakan berserta, Lisensi URL. Dan yang terakhir tentang kotak Outher, ini merupakan informasi tambahan, boleh dikosongkan. Isian yang tersedia kontributor, diisi dengan daftar username yang membantu Anda dalam mengembangkan plugin ini. Username yang digunakan sesuai dengan situs resmi WordPress dan terakhir donat link, itu merupakan link digunakan untuk donasi seperti link PayPal kamu. Setelah lengkap semua, kita klik Save Chages. Lanjut langkah kedua. Setelah proyek tersimpan, Anda harus mengaktifkan proyek yang baru dibuat, dengan cara mengklik tombol aktif. Langkah ketiga. Pada langkah ketiga Anda harus membuat file README. Caranya klik menu README pada menu samping. Anda akan diminta untuk mengisi formulir-formulir yang disediakan atau biarkan menggunakan data-data default. Ini informasi yang digunakan jika Anda ingin mempublikasikannya plugin Anda pada situs resmi WordPress. Long Description adalah deskripsi tentang plugin kamu. Ditulis menggunakan format markdown. Installation diisi tentang cara-cara menginstalasi plugin. F-A-Q itu diisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan. Dan Ceng Lok merupakan catatan perubahan-perubahan pada plugin. Pada kotak kanan ada isian persyaratan sistem yang digunakan. Di bawahnya ada isian nama file screenshot. Setelah selesai kita klik Save Changes. Langkah keempat. Memeriksa apakah plugin berhasil dibuat. Caranya Anda harus login ke WordPress Live Test dan pergi ke dashboard WordPress. Lalu klik menu plugin. Jika plugin Anda tampil dan coba aktifkan. Jika berhasil berarti Anda sukses membuat plugin dasar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!